Hai panen kacang sancaici sebetulnya usia 8 bulan lebih di MDBL di atas 500 masa panen dari kacang sancaici ini lebih panjang mungkin kalau di dataran rendah di MDBL di bawah 500 ini di usia 6-7 bulan sudah mulai panen tapi kalau di atas ketinggian 500 itu bisa mencapai 8-9 bulan baru mulai tua mungkin disebabkan dari faktor cuaca suhu lingkungan ini dari panas sendiri yang mempengaruhi cepat atau lambatnya dari masa panen atau waktu tua dari kacang sancaici sendiri kalau sudah mulai ada yang tua seperti ini dimetik waktu pemanenan kering di pohon seperti ini sebetulnya ini setiap minggu kita bisa melakukan pemanenan ini harus memakai alat tidak main tarik seperti ini kalau main tarik ini banyak ranting yang memang patah sebagainya kita menggunakan alat gunting kalau sudah mulai mengelupas kulit luarnya kemudian mulai nampak dari kulit cangkang dalamnya ini cangkang kedua baru kita panen tapi kalau kita terlambat memanenan setelah kulit luarnya ini kering kemudian tinggal kulit dalam seperti ini kalau kita terlambat ini akan pecah kemudian isi dari kacang itu sendiri akan lepas keluar itu kita usahakan jangan sampai terlambat kalau sudah mulai dan seperti ini seperti ini saya menemukan beberapa biji yang di minggu kemarin tertinggal ternyata kulit dalamnya ini akan pecah dengan sendirinya dan bijinya akan jatuh ke tanah kita akan terinjak-linjak kita akan terinjak kita mungkin bahkan bisa tumbuh dengan liar kondisi bahan kering sekali tanpa pengairan tapi kacang saja tetap mampu bertahan di cuaca yang sangat panas atau di musim kemarau walaupun di musim kemarau tanpa air dia masih mau tumbuh bunga seperti ini jalan biji Terima kasih.